Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya kita semua semakin bertumbuh dalam siraman firman Tuhan setiap hari dan menghasilkan buah-buah roh yang melimpa di dalam hidup kita Saudaraku, kita akan segera memulai renungan firman Tuhan pagi ini jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa Bapak, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang ke hadapanmu dengan hati yang penuh ucapan syukur Terima kasih atas berkat kesehatan pada tubuh kami Terima kasih karena engkau masih memberikan kami kesempatan hidup agar dapat bekerja bagi kerajaanmu Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini kami mau mengutamakan untuk bersaat edu mendengarkan firmanmu kami mau mencari wajahmu dan perkenananmu berkatilah kami dengan pengertian saat mendengarkan firmanmu dan bentuklah kami seturut gandakmu Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Saudara yang terkasih Tidak dapat disangkal bahwa di sekeliling kita masih terdapat banyak orang yang hidup dalam kesusahan dan kekurangan Sebagai sesama manusia kita tidak bisa menutup mata ataupun tidak melakukan tindakan apapun terhadap kesusahan dan kekurangan orang lain Kita harus melakukan sesuatu yang berada dalam jangkauan kemampuan kita agar kehidupan kita dapat berkontribusi menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik bagi orang lain Dalam kisah para rasul tiga diceritakan tentang seorang lumpuh yang berumur 40 tahun yang setiap hari mengemis di depan pintu gerbang baik Allah Mari kita membacanya dalam kisah para rasul tiga ad 1-2 Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke baik Allah Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah Setiap hari laki-laki lumpuh itu mengharapkan belas kasihan dan uluran tangan dari orang lain agar ia dapat bertahan hidup sehari lagi Orang-orang yang berbelas kasihan telah mengulurkan tangan mereka untuk memberi sedekah baginya tetapi apa yang mereka lakukan ini adalah seperti memberikan ikan yang mengenyangkan kelaparan seseorang Keesokan harinya orang itu harus datang lagi untuk memperoleh ikan Dengan demikian ia hidup dalam ketergantungan kepada belas kasihan orang lain Selama 40 tahun laki-laki lumpuh itu telah hidup dalam ketergantungan sampai suatu hari ia bertemu dengan Petrus dan Yohanes yang sedang memasuki baik Allah untuk berdoa Petrus dan Yohanes melakukan sesuatu yang berbeda daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana Mereka tidak memberikan sedekah karena mereka tidak memiliki uang Suatu catatan penting bagi orang-orang yang mempercayai teologi kemakmuran bahwa rasul-rasul seperti Petrus dan Yohanes yang rajin berdoa dan beribadah pun bisa tidak memiliki uang dalam hidup mereka Mari kita membaca apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes terhadap orang lumpuh itu Kisah para rasul 3, ayat 3-7 Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah ia meminta sedekah Mereka menatap dia dan Petrus berkata Lihatlah kepada kami Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka Tetapi Petrus berkata Emas dan perak tidak ada padaku Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu Berjalanlah Lalu Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri Seketika itu juga Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah membawa perubahan dalam diri orang lumpuh itu Mereka tidak memberikan ikan yang akan mengenyangkan kelaparannya untuk sesaat Tetapi mereka memberikannya alat pancing agar dapat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Petrus dan Yohanes menjadi agen perubahan yang membuat seorang lumpuh lepas dari ketergantungannya terhadap belas kasihan orang lain Kesembuhan yang diterima oleh orang lumpuh itu akan membuatnya mampu bekerja secara normal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan demikian ia tidak perlu lagi mengemis belas kasihan dari orang lain Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Melakukan kebaikan dan menolong orang lain dalam kesusahan mereka adalah merupakan hal yang baik Akan tetapi lebih baik lagi apabila kita bisa memberikan solusi yang membuat mereka bisa berdiri sendiri di atas kaki mereka tanpa tergantung dari belas kasihan orang lain Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tugas kita adalah sebagai agen perubahan yaitu perwakilan Kristus di atas muka bumi ini untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik bagi orang-orang yang kita temui bukan hanya segedar melakukan kebaikan tetapi melakukan sesuatu yang jauh lebih baik Saudara yang terkasih demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini semoga memberkati dan menguatkan kita semua sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini Bapak yang penuh kasih dan belas kasihan terima kasih atas berkat firmanmu yang baru saja kami dengarkan dan kiranya semua pengajaran yang kami terima darimu senantiasa kami ingat dan lakukan di sepanjang hidup kami ubahkanlah kami bentuklah kami agar semakin hari kami bertumbuh semakin dewasa di dalam engkau saat ini kami membawa segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini ke dalam tanganmu kiranya engkau memberkati dan melindungi kami di sepanjang hari ini dan kiranya engkau menopang dan menolong kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan buatlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah terima kasih ya Bapak kami juga memperdoa bagi bangsa Indonesia kami memohon berkat-berkatmu tercurah bagi bangsa kami kami memohon keselamatan bagi jiwa-jiwa yang masih berada dalam kegelapan kiranya terangmu bersinar menembus semua kegelapan dan menghancurkan benteng-benteng di dalam hati manusia sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan bagi kemuliaanmu terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!